Meraj 2005 menjadi jet tempur mesin tunggal yang tamornya sudah sangat melegenda Saking melegendanya membuat Meraj 2005 tergolong ke dalam jet tempur canggih Meraj 2005 Sechonk N, Qatar yang diduga akan didatangkan ke Indonesia Dilansir dari Air4J-Technology.com, pada 27 Maret 2020, Meraj 2005 tergolong ke dalam jet tempur canggih multiperan Tergolong ke dalam multiperan membuat Meraj 2005 memiliki 2 varian berbeda 2 varian berbeda dari Meraj 2005 adalah kursi tunggal dan kursi tandem jadi ciri khasnya Untuk kursi tandem Meraj 2005 berguna untuk memainkan misi penting Seperti misi pelatihan pilot, pengeboman, pengintaian, serang permukaan bisa dilakukan Meraj 2005 untuk kursi tandem Dan peran Meraj 2005 kursi tunggal dan tandem juga lihai dalam misi udara Dan salah satunya superioritas udara Dan hal tersebut ditunjukkan jika Meraj 2005 memiliki control and control play and stick, hotas Hotas pada Meraj 2005 juga didukung oleh tampilan head up HLSP 2020 dan 5 tampilan antar muka Dengan sistem canggih tersebut membuat Meraj 2005 mampu berbagi data informasi ke pilot dengan cepat Selain itu, Meraj 2005 dapat membawa 4 rudal micah sebagai andalannya Dan 3 tank drop secara bersamaan bisa dibawa oleh Meraj 2005 Dari kombinasi tersebut membuat Meraj 2005 handal dalam misi udara daya jangkau jauh Tak hanya rudal micah saja, tetapi bom berpemandu dan konvensional bisa dibawa oleh Meraj 2005 dalam jumlah yang tak banyak Apalagi 1-2 rudal anti kapal mampu dibawa Meraj 2005 sebagai daya serang utamanya Ada informasi tambahan juga Meraj 2005 dapat menembakkan rudal MBDA Super 530D Atau rudal udara ke udara MBDA Sky Flash sebagai alternatif dari rudal micah bisa ditembakkan via Meraj 2005 Selain itu, Meraj 2005 dilengkapi dengan radar Doppler Halle Sardier multimode Teknologi canggih Meraj 2005 ini memberikan kemampuan multi-targeting Terutama dalam peran pertahanan udara dan radar andalan Meraj 2005 Oleh karenanya radar andalan Meraj 2005 ini memiliki mode operasi low-up daun smooth daun Lalu radar pada Meraj 2005 dapat secara bersamaan mendeteksi hingga 24 target 24 target yang dideteksi Meraj 2005 tersebut dapat melakukan pelacakan sambil memindai 8 ancaman dengan prioritas tertinggi Tak hanya radar, Meraj 2005 membawa sistem penanggulangan terintegrasi otomatis di CMS Mk2 dari Thales Maka tak heran bahwa Meraj 2005 jadi jet tempur yang syarat akan avionik sambil Terbukti jika Meraj 2005 pernah terpesan sebanyak 110 unit 110 uit pesanan Meraj 2005 telah dilakukan oleh Angkatan Udara Perancis 37 pesawat Lalu Taiwan 60 unit Meraj 2005 serta Qatar 12 unit Untuk Qatar menerima avp pertama mereka dari 12 pesawat tempur Meraj 2005 baru mereka pada tahun 1997 Sayangnya dengan datangnya Rafale, Eurofinter, F15 ia membuat kiprah Meraj 2005 Qatar akhirnya dipensiuntan Diperjelas dari turdev.com pada 23 Oktober 2022 Meraj 2005 Qatar dipensiuntan sejak November 2021 Itu artinya usia Meraj 2005 Qatar saat ini baru 25 tahun Dengan usia tersebut, maka Meraj 2005 diduga masih bisa beroperasi dengan baik Sementara itu, Meraj 2005 jika kita lihat memiliki perbedaan soal fitur pengisian bahan bakar di udara Terlihat, jika Meraj 2005 tak memiliki fasilitas pendukung pengisian bahan bakar aerial Probe & Drogoe pada bagian depan Walaupun tidak ada fitur tersebut, tetapi Meraj 2005 syarat akan kecanggihan soal tatap letak kaca COVID terbaru Dengan ini, maka Meraj 2005 handal dalam melakukan misi dan penargetan Maka tak heran, bahwa di Asia Pasifik saat ini yang hanya menggunakan Meraj 2005 hanyalah Taiwan saja Selain itu, Meraj 2005 Qatar sebelumnya telah menjadi rebutan pihak Bulgaria dan Perancis Untuk Bulgaria sendiri merebutkan Meraj 2005 bekas Qatar karena mau secepatnya mengganti jet tempur tua Seperti MIG 29, serta U25 Bulgaria pernah mau digantikan oleh Meraj 2005 bekas pakai kata Akan, tetapi pihak Bulgaria belum ada respon kembali soal niatnya dalam menggunakan Meraj 2005 bekas tersebut Dijelaskan juga bahwa Meraj 2005 bekas Qatar juga diincar Perancis sebagai pelatih tempur di skadron agresor Itu artinya ada dua negara yang memperebutkan Meraj 2005 bekas Qatar